Halo Sobat Ternak semuanya Assalamualaikum, Salam Damai Sejahtera Ketemu lagi di channel yang edukatif dan informatif Khususnya bagi kita para peternak sapi Kali ini kita diberi kesempatan teman-teman Untuk membeli sapi di daerah Pule, Selogiri teman-teman Pembelian sapi secara timbangan ya ini Yang pertama sapi jenis pegon ini teman-teman Dan yang kedua ada simental cross teman-teman Keduanya ini lama pemeliharaan 7 bulan ya teman-teman Untuk pakan beliau menggunakan ampas tahu dan bekatul itu saja Nah nanti kita lihat berapakah beratnya teman-teman Oh iya bagi teman-teman yang ingin menjual sapinya ya Baik secara tafsir maupun timbangan Silahkan menghubungi kami Diutamakan radius 40 km sampai 50 km dari kandang kami teman-teman Nah ini juga solusi bagi teman-teman ternak semuanya Saat ini memang harga di pasar sedang anjlok ya teman-teman Apalagi untuk sapi jantan yang lemon teman-teman Banyak yang mengeluhkan harga sapi lemon di pasaran agak hancur atau agak anjlok Nah ini bagi sobat ternak semuanya yang memiliki sapi pengemukan Bisa menggunakan alternatif secara timbangan Jadi nanti harga diantara 45.000 sampai 50.000 tergantung ras sapi tersebut teman-teman Untuk sapi pegon ini teman-teman yang pertama ini tinggi di sekitar 140.000 sampai 145.000 teman-teman Perkiraan saya di angka 525.000 ya Untuk harga pegon lebih murah teman-teman Sekitar 2.000 sampai 3.000 dari harga timbangan sapi yang merah Untuk sapi yang pegon memang lebih murah teman-teman Dikarenakan sapi pegon itu pecah karkasnya tidak mencapai 50% Biasanya kalau sapi pegon begini ya sekitar 47-48% teman-teman Jadi karkasnya nanti Jadi taruhlah misal ini nanti bobotnya 5 gintal gitu Nanti keluarnya karkas 240 kg itu sudah bagus Tapi kalau sapi merah teman-teman dengan berat 500 kg Kemungkinan sangat bisa mencapai karkas 250 kg Jadi 50% karkasnya teman-teman Sedangkan untuk sapi yang jenis ini tidak mencapai 50% Untuk sapi yang kedua teman-teman ada simental cross ini bertanduk Tinggi kurang lebih hampir sama dengan yang pegon tadi teman-teman Cuman kalau tingkat kegemukan masih gemuk yang pegon tadi teman-teman Ini depannya masih agak-agak kurang penuh ya Juga nanti bagian belakangnya sama yang pegon tadi lebih Semok yang pegon tadi Namun nanti coba kita lihat beratnya bagaimana Kalau secara kasat mata menang yang pegon tadi teman-teman Oh ya bagi teman-teman yang belum terbiasa menjual sapinya dengan sistem timbangan ya Penimbangan dilakukan ketika perut kosong teman-teman Jadi ketika ternak kita dikasih makan jam 7 Dan sore harinya jam 4 Yaitu penimbangan sekitar jam 2 jam 3 Atau kalau enggak di pagi hari sebelum diapa-apain Nah itu ditimbang Jadi benar-benar sama-sama fairnya teman-teman Perut kosong ditimbang harganya cocok tinggal kita kalikan bobotnya Untuk sapi-sapi di bawah 400 kg ya Sapi-sapi bakalan itu juga tidak bisa ditimbang teman-teman Karena itu belum menjadi sapi potong Biasanya mainnya masih tafsir teman-teman Di masa-masa harga yang anjlok seperti ini Memang bagi peternak atau petani Sangat cukup membantu untuk penjualan secara timbang teman-teman Karena kalau di tafsir atau di harga pasar Itu enggak ketemu teman-teman Biasanya alot sekali transaksinya Tawar-menawarnya alot sekali Karena sebagai pedagang juga Harus mengikuti harga pasar ya teman-teman Harga pasarnya anjlok Otomatis kita saat menawar di desa-desa Juga rendah Padahal sapi itu sapi gemuk Nah daripada di tafsir rendah Sama-sama fairnya lebih baik ditimbang model seperti ini teman-teman Ini cukup membantu bagi peternak maupun petani Yang memiliki sapi potong di masa-masa harga anjlok Kesimpulannya teman-teman Sapi yang pertama pegon tadi 540an Sedangkan yang merah ini 550 teman-teman Padahal jika dilihat dari tingkat kegemukan Untuk sapi pegon itu lebih gemuk teman-teman Depannya lebih isi Dia lebih roo lebih tinggi sedikit dari yang merah Namun tetap kalah 10 kilo Ini membuktikan memang sapi merah lebih unggul Oke bagi teman-teman yang ingin menjual sapinya Secara timbangan silahkan menghubungi kami Diutamakan radius 40-50 km teman-teman Dari kandang kami ya Kandang kami di Nguter Sukoharjo, Jawa Tengah Kopoy, Jaya Farm Pantau, Cocok, Bayar Wassalamualaikum and God bless you all Terima kasih telah menonton